7 pedang 3 ruyung jelit 14. Air muka Maokau kelihatan dingin dan mengangguk pelahan. Sedangkan Tiaki dan Poakiam saling pandang sekejap. Cucu Bing yang berjuluk Siantian Sintu, si Golokilat, juga menampilkan senyuman misterius. 8. Saat itu Maubun Ki sedang melarikan kudanya dengan cepat, tapi jaraknya dengan Kobun justru semakin jauh. Nyata lari kuda ternyata tidak dapat menyusul kecepatan lari orang. Kobun mendengar derap kaki kuda semakin jauh tertinggal di belakang, mendadak ia berputar, membelok ke dalam hutan lebat di sebelah kiri sana. 9. Setelah menyusuli hutan itu di tengah remang malam kelihatan sebuah perkampungan yang dibangun dengan sangat megah, dengan cepat ia melayang masuk ke perkampungan itu. Ia heran suasana sunyi senyap, padahal biasanya kedatangannya segera disambut meriah. Langsung ia menuju ke ruangan tengah, di situ pun tidak ada orang. Hanya di atas meja secari kertas yang tertindih di bawah lampu. Waktu Kobun mengambil dan membacanya, isinya cuma beberapa huruf saja dan berbunyi, Kongcu, atas perintah to aku kami, tak dapat lagi kami meladeni Kongcu, yang bertanda tangan di bawahnya adalah Tiojit, Ongteng dan Tioeteng. Kening Kobun bekernyit, tiba-tiba terdengar suara langkah orang pelahan bergema dari ruangan belakang, jelas sedang menuju ke sini. Di tengah malam sunyi, suara langkah orang ini kedengaran sangat seram. Siapa bentak Kobun dengan suara tertahan? Tabir tersingkap, sesosok tubuh kaku dengan wajah bercodet melangkah masuk dengan membawa sebatang lilin putih. Dia ternyata juga Hoan Hun atau si mayat hidup. Cahaya lilin menyinari wajahnya yang pucat, ia tersenyum terhadap Kobun, sukar diraba apa arti senyumannya ini? Kobun terkesiap, serunya, engkau sudah kembali? Dan orang tadi Hoan Hun atau mayat hidup kelihatan bingung, pelahan ia menggeleng. Hah, apakah sejak tadi engkau tidak pernah pergi dari sini seru Kobun pula? Pelahan Hoan Hun mengangguk, sorot matanya memandang jauh kegelapan malam, ucapnya pelahan, mereka sudah pergi semua, tertinggal aku saja di sini, suaranya serak, nadanya kaku, tidak membawa emosi apapun, Kedengaran seperti suara dari kuburan. Kobun menyurut mundur dan menjatuhkan diri di atas kursi, gumamnya, jika engkau tidak keluar, lantas siapakah orang tadi ia coba mengamat-amati wajah mayat hidup ini, setiap orang yang melihat tampangnya ini pasti akan menyesal. Inilah sebuah wajah yang tidak menyerupai manusia, kulit daging pada mukanya sudah kaku, ditambah lagi codet yang jelek dan sorot metu yang kaku, juga gerakan yang kaku pula. Diam-diam Kobun membatin, adalah mudah bagi orang yang mau menyamar seperti bentuknya ini, asalkan perawakannya mirip dia. Tapi siapapula orang yang menyamar seperti dia tadi selagi dia memikirkan hal yang sukar dimengerti ini, tiba-tiba di luar ada orang berseru, hi, dia titik dia juga berada di sini. Kobun terkejut dan menoleh, terlihat Mao Bun Ki melangkah masuk dengan pandangan keheranan terhadap Hoan Hun, mendadak ia berpaling dan berkata kepada Kobun, Setitik sesungguhnya siapa kau masa engkau tidak kenal lagi padaku sahut Kobun dengan tersenyum. Ku kenal dirimu, tapi engkau menyamar, aku-aku mendadak matanya basah, tubuh rada gemetar, ucapnya pula dengan tersendak, dengan sepenuh hatiku pasrahkan sesegalanya kepadamu, tapi titik tapi belum lagi ku ketahui sesungguhnya siapa dirimu, ia menunduk dan akhirnya air mata, tak tertahan lagi. Hati Kobun merasa terharu, tapi tetap tersenyum dan menjawab, aku ialah aku, jangan engkau berpikir terlalu banyak, dengan tersendak Bun Ki berkata, tak perlu engkau berdusa lagi padaku, setiap orang memang dapat menutupi perasaan sendiri, tapi kecuali orang mati, siapa pula di dunia ini yang mampu mengatasi sorot metu sendiri dan membuat kulit daging muka sendiri berubah menjadi kaku seperti batu untuk menyembunyikanmu. Dan segala perasaannya hati Kobun tergetar, hanya muka orang mati saja yang dapat berubah kaku seperti batu, ucapan ini menyadarkan dia, mendadak ia berbangkit dan membentak. Betul, bila orang itu memakai kedok, kulit daging mukanya juga akan berubah kaku serupa orang mati, sambil bicara. Sorot matanya lantas beralih ke arah Kobun. Apa katamu tangan Bun Ki? Belum lenyap suaranya, tering, tatakan lilin jatuh ke lantai, keadaan menjadi gelap. Lari ke mana bentak Kobun? Dalam kegelapan seorang lantas menjengek, hektometer, orang si siu, jadinya engkau tetap terjebak olahku, tergetar hati Kobun, cepat ia menggeser ke pojok dinding. Mau Bun Ki lantas berseru, Hah, jadi-jadi engkau memang benar keturunan siu tok dalam kegelapan kembali orang mendengus lagi? Betul, dia memang putra siu tok, masakah sekarang engkau masih belum mau mengerti suaranya nyaring tajam dan tidak serupa suara lelaki lagi? Su, suci, engkau datang seru Bun Ki dengan suara gemetar. Kobun juga berseru kaget, Bu Yung Syok Sing dalam kegelapan malam, samar-samar kelihatan bayangan seorang muncul di depan jendela dan menjengek, Betul, aku ini Bu Yung Syok Sing. Nah, jaga pintunya, sumuai, jangan sampai. Dia kabur ia berhenti sejenak, lalu berucap pula, Bo Chas Siu, kau kira dirimu maha pintar dan dapat mengelabui setiap orang, sesungguhnya engkau adalah seorang tolol. Jika kau mau menuntut balas, seharusnya kau lakukan secara terang-terangan, mengapa sengaja kau tipu sumuai ku? Manusia yang paling kejam di dunia ini adalah orang yang suka menipu hati anak perempuan, sumuai ku masih suci bersih dan engkau sampai hati mempermainkan dia suci, Jangan-jangan kau katakan lagi jerit bunki dengan pedih, air mata pun bercucuran. Jangan bergerak, diam saja di situ, kata Bu Yung Syok Sing. Lalu sambungnya, orang Sisiu, sudah lama ku tahu engkau tidak bermaksud baik, cuma sayang belum ku dapatkan akal untuk membongkar kedokmu. Kulihat sumuai semakin merana dan tidak boleh ku tinggal diam, kupikir untuk menuntut balas terhadap keluarga mau, tentu dengan segala daya upaya engkau akan mencari kelemahannya, terutama segala sesuatu yang tidak menguntungkan Jip Kiam Sampian pasti akan kau cari, betul tidak ia tertawa dingin, lalu melanjutkan, Belasan tahun yang lalu, pada waktu aku masih kecil, pada suatu malam tiba-tiba datang ke rumahku seorang lelaki berlumuran darah, dia itulah si Golokilacubing, sebelum ajalnya dia menceritakan apa yang terjadi, aku dan ibu telah menguburnya. Kemudian aku pun menjadi murid keuruku yang berbudi itu. Selama belasan tahun ini telah kulupakan kejadian masa lampau, baru setelah bertemu denganmu, kupikir bila benar kau musuh keluarga mau, tentu engkau akan senang mendapat tahu kejadian dahulu itu, maka aku lantas menyamar dan sengaja ditemukan olehmu. Semula engkau tidak percaya, tapi setelah kau selidiki dan diketahui belasan tahun yang lalu memang pernah terjadi peristiwa berdarah itu, maka akhirnya orang pintar semacam dirimu pun tertipu olahku, ia tertawa ejek, lalu menyambung lagi, sungguh lucu, engkau malah memberi nama padaku sebagai Hoan Hun, masa tidak kau pikirkan di dunia ini masakah ada mayat hidup segala? Saat ini cucu Bing berada dalam kuburnya, mungkin tulang belulangnya juga sudah hancur, tapi tampaknya kau sangat gembira. Sudah beberapa kali ingin kubinasakan dirimu, jika bukan lantaran sumuai, tentu sudah lama jiwamu emblas, bunki masih menangis, daikobun alias yusu juga berkeringat dingin. Terdengar buyung syok sing berkata pula, jika sumuai tidak mengingatkan kulitmu kau orang mati segala, tentu sampai saat ini engkau masih terkelabui. Nah, orang pintar, maksud turayanku ini adalah untuk menyadarkan dirimu bahwa segala di dunia ini tidak ada kepintaran yang mutlak dapat membodohi orang lain, siusu termenung sejenak, mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, haha, memang betul, di dunia ini mana ada mayat hidup segala? Semula aku cuma berpikir wajah anhun yang kaku itu kan dapat ditiru oleh setiap orang, tidak aku pikirkan hal lain dibalik samarannya ini. Sekarang aku cuma ingin tanya sesuatu padamu, mengapa di lengun si tadi engkau mau? Bersusah payah membawa pergi mayat tia hong, buyung syok sing tampak melengak, siapa yang pernah ke lengun si tadi kembali siusu terkesiap, pikirnya, jika bukan dia, lantas siapa pula yang menyamar sebagai ho anhun tadi terdengar buyung syok sing berkata pula, nah, sumuai, pembicaraannya kukira sudah selesai, kenapa engkau tidak lekas turun tangan, bunki masih menunduk dan menangis, seperti tidak mendengar ucapannya. Dengan suara keras buyung syok sing membentak, apakah tidak kau dengar ucapanku, sumuai? Inilah orang yang mencuri hatimu, dia yang menipumu, dia musuhmu yang hendak membunuh ayahmu mendadak bunki mengangkat kepala dan bertanya dengan suara gemetar, apakah-apakah engkau memang sengaja mendustaiku? Jadi sama-sama sekali engkau tidak sungguh dua baik padaku. Kerongkongannya serasa tersumbat, dia tidak dapat meneruskan lagi. Gadis yang sedang mabuk kepayang ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mendadak siusu menghela nafas panjang, ucapnya pelahan, ya, aku memang bohong padamu, dia bicara sangat pelahan, setiap katanya serupa pukulan godam yang meremuk rendamkan hati bunki. Si Nona menjerit dan memburu ke depan siusu. Kedua kepalan siusu tergenggah merat dan berdiri kaku, sorot matanya yang terang bergemerdep dalam kegelapan serupa kerlip bintang kejora di langit yang pekat. Begitu kebentrok dengan sinar mati anak muda ini, mendadak bunki menjerit lagi, ia mendekat mukanya dan membalik tubuh terus berlari pergi. Sumoai, sumoai teriak buyung syok sing. Namun maobun i sudah menghilang dalam kegelapan malam. Mendadak buyung syok sing berpaling menghadapi siusu, ucapnya dengan gemas, coba kau lihat, itulah Nona yang telah kau tipu, telah kau lukai hatinya, sebaliknya sampai saat ini dia tidak sampai hati mencelakaimu. Siusu berdiri kaku, sorot matanya tampak guram juga. Sedemikian tulus ikhlasnya terhadapmu, jika engkau mempunyai perasaan, tidak layak kau bikin susah dia lagi, jika ada hati nuranimu selanjutnya jangan kau temui dia, meski ayahnya titik sakit hati ayah setinggi langit tukas siusu mendadak, singkat tapi tegas. Jadi engkau tetap ingin menuntut balas, tetap akan kau tipu dia lagi bentak buyung syok sing. Ya, tanpa kompromi jawab siusu dengan membusungkan dada. Belum lenyap suaranya, serentak buyung syok sing menubruk maju terus menghantam dadanya. Namun siusu sempat mengengos. Tapi serangan buyung syok sing segera berubah, sekarang kedua telapak tangannya menyerang sekaligus, tangan kiri memotong pinggang dan kepalan kanan menghantam lambung, hendak didesaknya supaya siusu terpepet ke ujung dinding. Siapa tahu tubuh siusu mendadak meluncur ke atas, dalam keadaan demikian bila kedua kakinya bergerak tentu dapat menemdang muka lawan dan terpaksa buyung syok sing harus melompat mundur. Tapi siusu sama sekali tidak bermaksud melancarkan serangan balasan, begitu meluncur ke atas dia terus melayang ke samping. Buyung syok sing membentak, tangannya membalik untuk menghantam punggung lawan. Tanpa menoleh siusu melompat lebih jauh ke sana, jengeknya, buyung syok sing, aku sudah mengalah tiga jurus siapa minta kau mengalah demikian jengek buyung syok sing, kedua tangannya bergerak lagi, sekaligus ia menyerang pula tujuh kali. Serangannya ganas tanpa kenal ampun, semuanya mengincar tempat maut di tubuh siusu, bila kena cukup membuatnya binasa. Dengan kepandaian mendengarkan suara memberdakan arah, siusu tidak berpaling, namun setiap serangan buyung syok sing dapat dihindarnya dengan tepat. Hektometer, biarpun engkau tidak balas menyerang tetap akan kubinasakan dirimu, jengek buyung syok sing. Belum habis ucapannya, sekonyong dua sebelah tangan siusu menyempuk ke belakang, karena tidak tersangka dua, pergelangan tangan kanan buyung syok sing terserempet sehingga, kesemutan dan sukar terangkat lagi tangannya. Hendaknya maklum, kung fu buyung syok sing sangat tinggi, jika serangan siusu tidak dilancarkan pada saat yang tepat, betapapun sukar mengenai lawan. Inilah inti sari ilmu silat menyerang pada saat tak terduga oleh lawan. Selagi buyung syok sing melengat, terdengar siusu menjengek, buyung syok sing hari ini kuampuni jiwamu, camkanlah dengan baik ketika kata terakhir diucapkan, suaranya sudah berada berpuluh tombak jauhnya. Sampai sekian lama buyung syok sing berdiri terkesima, akhirnya ia menyurut mundur dan jatuhkan diri di atas kursi sambil bergumam, sumowai. Oh, sumowai, ayahmu mempunyai musuh selihai ini, ai dia merasa hati tertekan dan tubuh lemas, bicara saja enggan. Dalam pada itu secepat terbang siusu telah melayang pergi, setelah melintasi panar tembok, tiba-tiba terdengar kesiurangin di belakang. Dengan gusar ia membentak, buyung syok sing, masih berani kasusul kemari selagi ia hendak menghantam ke belakang, mendadak seorang menegurnya, aku adanya, Kongcu siusu tahan pukulannya yang sudah hampir dilontarkan, berbareng ia terus turun ke bawah dan berpaling, terlihat seorang melompat turun dari panar tembok, kiranya kiu cok sin tu liang siang jin, si laba-laba kaki sembilan. Meski kufu liang siang jin tidak terlalu tinggi, tapi ginkangnya tergolong kelas top, dengan enteng ia hinggap di depan siusu. Dengan girang siusu memegang pundak orang dan bertanya, Hi, liang to aku, kira bagaimana engkau kemari aku tidak pernah pergi dari sini dan selalu menunggu kedatangan Kongcu, jawab liang siang jin. Soalnya titik mengapa Tiojit dan lain-lain sama pergi tanpa pamit potong siusu. Memang hendak ku katakan kepada Kongcu bahwa selanjutnya terpaksa tak dapat ku bekerja lagi bagimu, tutur siang jin dengan menyesal, maka Tiojit dan saudara yang lain juga ai titik ia menghela nafas dan tidak melanjutkan. Siusu tertegun, ia lepaskan pundak orang, tanyanya pula dengan pelahan, memangnya ada titik ada persoalan apa soalnya seorang musuh Kongcu telah menunjukkan sesuatu benda tanda pengenal dari seorang penolongku masa lampau, dengan tanda pengenal penolongku itu dia minta ku bantu menyelidiki jejak Kongcu. Titik tergetar hati siusu oleh penuturan liang siang jin ini. Tapi Kongcu pun tidak perlu khawatir, sambung liang siang jin. Setelah berkumpul sekian hari dengan Kongcu, sudah ku kenal pribadimu, mana bisa ku bocorkan rahasiamu ke penolongku itu, setelah ku pertimbangkan, terpaksa-terpaksa tidak membantu pihak manapun, begitu tukas siusu dengan tersenyum. Liang siang jin menunduk, katanya, ya, ku yakin Kongcu pasti dapat memaklumi kedudukanku yang serba sulit ini, siusu berpikir sejenak, katanya kemudian, liang heng sungguh seorang kawan sejati, betapapun engkau tidak mau mengkhianati diriku, dengan keterusteranganmu ini, sungguh aku sangat berterima kasih padamu, mana dapat ku salahkan dirimu semakin lugas kera bicara siusu, semakin membuat hati liang siang jin tidak enak. siusu tertawa dan berkata pula, padahal mulai sekarang jejakku juga tidak perlu dirahasiakan lagi, maka liang heng juga tidak perlu serba salah lagi terhadap sahabatmu itu, silakan kau katakan kepadanya mengenai jejakku sekarang, liang siang jin tanpa kikuk, katanya kemudian, musuh Kongcu itu datang dari Kunlunsan, bahkan terhitung sute pejabat ketua Kunlunpai sekarang. Kungfunya yang tinggi tergolong kelas top di dunia persilatan, anak murid Kunlunpai siusu menegas dengan kening berkernyit. Sebelum menjadi murid Kunlunpai, orang ini sudah terhitung jagoan di dunia persilatan, dia bernama Tio Koe Beng dan berjuluk Bu Ician, panah tanpa sayap, belasan tahun yang lalu bermusuhan dengan ayah Kongcu titik musluh mendiang ayah sama juga musuhku, tukas siusu tegas. Setelah termenung lagi sejenak, kemudian liang siang jin berkata, setelah jejak Kongcu terbuka, tentu musuh akan muncul di setiap tempat, untuk ini hendaknya Kongcu selalu waspada. Ai, sungguh menyesal tidak tidak kubantu lagi, semoga Kongcu selalu diberkati dengan selamat. Ia termenung seperti ingin bicara apa-apa lagi, tapi akhirnya dia memberi hormat dan mohon diri. Tanpa bicara siusu menyaksikan kepergian orang, mendadak dirasakan semuanya serba sunyi. Jagat raya ini seolahlah tersisa dia sendiri saja, dedaunan berbunyi gemersik tertiup angin serupa musuh yang sedang mengintai di sekelilingnya. Seng surya telah terbit. Angin meniup semilir. Air danau barat, soh, yang tenang itu mulai bergelombang pelahan dan memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Meski masih pagi namun permukaan danau sudah mulai ramai, semua perahu pesiar telah berkumpul di tepi danau menanti penumpang. Perahu pesiar itu tertambat berderet-deret memenuhi tepi danau. Angin pagi sayup-sayup membawa bau sedaparak dan santapan yang merangsang selera. Terdengar suara sendagura orang mulai ramai, di bawah petohonan liu di tepi danau yang rindang penuh berjubel orang, hanya dalam waktu singkat, di mana dua orang berkerumun. Hari ini adalah sidang pleno kaum kesatria yang diselenggarakan oleh jago utama dan orang kaya nomor satu di Hang Chiu, yaitu Leng Chau Amao Kau. Semua kesatria yang diundang telah berkumpul di Soh. Deretan perahu pesiar itu digandeng dengan ikatan tali atau rantai sehingga ratusan perahu terpajang serupa sebuah istana terapung. Para nona penghibur di atas perahu sama memandangi para tamu yang naik ke atas perahu dengan pandangan gembira dan juga heran. Banyak penumpang itu melangkah ke dalam perahu dengan pelahan, ada yang main lompat begitu saja. Mereka bersendagurau dan makan minum, kira mereka minum arak serupa orang biasa minum teh saja. Meski pakaian mereka rata-rata sangat perlentit dan terhormat, tapi sukar menutupi gerak-gerik mereka yang tangkas dan kasar, sorot matanya yang tajam, dadanya yang bidang. Diam-diam para nona penghibur mengagumi lelaki yang kekar dan kuat ini. Biasanya yang mereka layani adalah kaum susin atau orang terpelajari yang lemah lembut atau saudagar yang gemuk dengan perutnya yang buncit, atau para mengiring yang kotor-tutur katanya. Sering juga kaum pelancong yang awam, kakek dan nenek yang jalannya tertatih dua atau kaum wanita. Dengan anak kecil dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang mereka lihat serba baru semuanya, diam dan mereka bergembira, mereka tidak tahu bahwa kaum lelaki kekar dan tegap ini setiap saat dapat mendatangkan banjir darah bagi mereka, setiap saat bisa membuat danau yang tenang ini bergolak. Sekonyong-konyong dari tepi danau sebelah sana bergemas suara aba-aba. Serentak para tokoh yang berada di bawah pepohonan, diantaranya termasuk Lengco Ama Okau, Cubosin Kiam Tingih, Tek Pohowi Lo Alim Kiching, Hasyok Siang Kiam berdua saudara Ong dan Jago ternama lain, mereka terus naik ke atas perahu. Di antara orang-orang itu, yang paling menyolok adalah dua kakek yang berbaju perlente dengan sikap gagah, tapi sangat asing di dunia kangong. Ada lagi seorang yang diam-diam mengherankan orang, kelihatannya orang ini seperti sesosok mayat hidup, mukanya ada bekas luka yang kemerahan di bawah cahaya matahari. Diam-diam para jago membicarakan siapa mereka? Mengapa sikap Ma Okau tampak sangat sungkan terhadap mereka? Dengan wajah berseri Ma Okau beramah-tamah dengan para tamu undangannya, namun dibalik kegembiraannya itu, sorot matanya menampilkan juga rasa khawatir yang sukar dijelaskan. Dia berdiri di haluan kapal dan menyapu pandang sekeliling, tiba-tiba bergema orang bersorak di seling orang menyapa memberi salam. Rasa murungnya segera lenyap dan berubah menjadi rasa bangga, serunya sambil mengangkat tangannya ke atas, terima kasih banyak-banyak atas kedatangan saudara dua sekalian, mumpung sekarang kita berkumpul di sini, silakan hadirin makan minum dulu sepuasnya, habis itu barulah kita memasuki acara pokok nanti di tengah puji sorak orang banyak pelahan ia mengundurkan diri ke dalam kapal. Ma Oto Ako, kata Lim Kiching yang mengiringinya dengan tertawa, umpama anak orang susu itu saat ini berada di sini tentu juga akan mundur teratur bila mana melihat betapa besar kekuatan yang mendukung Ma Oto Ako di sini Ma Oko tertawa senang. Tiba-tiba Tiyaki mendengus, Hektometer, jika anak muda itu berwatak serupa bapaknya, biarpun sorak gemuruh orang banyak lebih lantang lagi juga sukar menggertaknya mundur, seketika wajah berserima Oko berubah kelam. Cepat po Akiah menukas dengan tertawa, tapi biarpun dia tidak mau mundur, jika kita berdua sudah di sini, bisa berbuat apa dia hati mau kau kembali dibuat besar lagi. Dan begitulah dia sebentar senang dan sebentar sedih, sungguh makan tidak merasakan enak, tidur juga kurang nyenyak. Entah selang berapa lama, terdengar ada orang berseru di luar, kini perjamuan sudah selesai, diharapkan Ma Oto Ako tampil untuk bicara, lalu ada seorang lagi berteriak, Ma Oto Ako telah memperlakukan kita sehormat ini, apapun permintaan Ma Oto Ako pasti akan kami laksanakan baginya, semangat Ma Oto Ako terbangkit, segera ia melangkah keluar dan berseru, selama ini berkat dukungan saudara dua sekalian sehingga dapatlah Ma Oto Ako berkumpul dengan kalian seperti sekarang. Walaupun aku menyadari ada juga perbuatanku yang salah, tapi dalam hati nurani ku ku rasa dapat bertanggung jawab terhadap para sahabat. Misalnya kejadian belasan tahun yang lalu, ketika itu orang Si Ma Oto tanpa menghiraukan resiko sendiri telah berusaha menumpah si iblis Siu Tok, semua itu juga demi kesejahteraan saudara-saudara khususnya dan dunia Kang Owo umumnya, serentak semua orang berkeplok memuji, sebab terbunuhnya Siu Tok oleh Ma Oto Ako dahulu memang sangat menggemparkan. Ma Oto Ako tertawa, katanya pula, tapi sekarang keturunan Siu Tok Konon telah muncul di dunia Kang Owo, jika dulu Ma Oto Ako membinasakan Siu Tok demi membela para kawan, sekarang kemohon bantuan para sahabat agar beramai menghadapi keturunan Siu Tok itu, serentak hadirin bersorak setuju. Dengan lantang Ma Oto Ako berseru pula, atas dukungan para kawan, tentu saja aku pada saat itulah mendadak di tengah orang banyak seorang berteriak, orang Siu Ma Oto jangan membawa semua orang terkejut dan berpaling ke sana. Tertampaklah di haluan sebuah perahu berpajang indah berdiri seorang perempuan hamil, dengan tangan bertolak pinggangnya menuding Ma Oto Ako dan memaki, jika benar engkau menghargai kawan, tentu dia hantakan kau bunuh. Hanya mulutmu saja yang manis, padahal engkau manusia berhati binatang. Dan kebanyakan hadirin kenal perempuan hamil ini adalah salah seorang tokoh Jip Kiam Sampian, yaitu Wang Yang Siang Kiam Lim Lin dengan sendirinya mereka heran melihat Lim Lin memaki Ma Oto Ako dengan beringas sambil menangis. Dengan air muka berubah Ma Oto Ako berkata, Tia Hang serupa saudara kandung orang Si Mao, mana bisa ku bunuh dia, kenapa titik? Lim Lin berteriak pula dengan parau, tanpa malu berani kau bilang Tia Hang serupa saudara kandung. Sekarang coba jawab, jika benar dia tidak kau bunuh, di mana dia berada, lekas katakan, serem tak pandangan semua orang berpusat ke arah Ma Oto Ako. Biarpun Ma Oto Ako seorang gembong persilatan, menghadapi beratus pasang metu yang penuh pertanyaan itu, gugup juga dia. Dengan suara tergagap ia berkata, ya, mi memang titik memang Tia To Ako telah meninggal, dengan kalap Lim Lin berteriak pula, siapa yang membunuhnya Ma Oto Ako melenggong, sejenak ia tidak dapat bicara. Seketika orang ramai berkasak kusuk membicarakan hal ini, mendadak terdengar orang mendengus, seorang muncul dari belakang Ma Oto Ako, seorang yang berwajah kaku dan juga bertubuh tegak kaku serupa mayat hidup, dengan mengisya berteriak, akulah yang membunuh Tia Hong sambil menggereget Lim Lin berteriak, selamanya kita tidak kenal, apalagi bermusuhan, mengapa kau bunuh dia Ho An Hun atau si mayat hidup mendengus, dia berdosa terhadap Ma Oto Ako, maka ku bunuh dia. Seketika terjadi lagi kegemparan, semua orang sama membatin, kiranya benar Ma Okao yang mendalangi pembunuhan Tia Hong, hampir semua hadirin itu tahu hubungan erat antara Tia Hong dan Ma Okao, sekarang diketahui Ma Okao sampai hati membunuh kawan karib sendiri, karuan semuanya merasa ngeri juga. Sesudah menyapu pandang hadirin sekejap, lalu Ho An Hun berseru pole, 17 tahun yang lalu Ma Oto Akoo membuka piaukok gelap bahwa rahasia pribadinya secara terang-terangan dibongkar cucu bing di depan umum, keruan Ma Okao menjadi murka, mendadak sebelah tangannya menolak ke dada Ho An Hun sambil membentak, mengoceh apa kau? Mundur karena tolakan itu, Ho An Hun sempoyongan dan gelang, ia jatuh terjengkang di atas kapal, tapi ia masih berteriak pula, Ma Oto Akoo, apa yang kulakukan ini adalah demi membela dirimu, mengapa aku malah titik hadirin yang memang sudah ngeri terhadap kekejian Ma Okao, kini mendengar pula dia pernah membuka piaukok gelap yang dipandang kotor oleh sesama orang persilatan, sekarang teman sendiri dipukul lagi hingga terjungkal, keruan semua orang tambah patah semangat dan tidak dapat membenarkan tindakan Ma Okao itu, diam-diam ada sebagian hadirin lantas mengundurkan diri, melihat usaha yang dipupuknya selama belasan tahun akan hancur dalam sekejap ini, Ma Okao tambah gelisah, berulang ia memberi salam kepada hadirin dan berseru, sabar saudara-saudara, dengarkan penjelasanku, janganlah kalian percaya kepada ocehan mereka titik mendadak Lim Lin melompat ke haluan kapal Ma Okao, segera Ma Okao membentak, kau mau apa jika kau tega membunuh Tiahong, boleh kau bunuh saja diriku sekalian teriak Lim Lin dengan penuh duka, di tengah suaranya yang parau itu serintak ia melancarkan serangan, semuanya serangan maut, biarpun lihai serangan Lim Lin, tapi dia sedang mengandung, perutnya besar sehingga gerak geriknya tidak leluasa, dari maluma Okao menjadi murka, bentaknya, perempuan bejat, berani kau main gila di sini, sambil mengengos, kelapak tangan lantas menabas dan tepat mengenai pundak Lim Lin tanpa ampun Lim Lin menjerit dan jatuh terkapar, meledaklah tangisnya, pada umumnya manusia bersimpati terhadap kaum perempuan yang lemah, apalagi sekarang Lim Lin lagi hamil, menyaksikan Ma Okao sampai hati menganiaya wanita hamil, semua orang menjadi gusar, meski mereka tetap juri terhadap wibawa Ma Okao, tapi sudah banyak yang mengeluarkan suara dengusan, bahkan sebagian lagi lantas tinggal pergi, kedua saudara Ong dari Hoshok Siang Kiam saling pandang sekejap, melihat tindakan Ma Okao yang kejam ini, tanpa terasa mereka jadi teringat kepada ucapan kobun, pikir mereka, akhir-akhir ini Ma Okao ternyata begini sombong dan membiarkan putri sendiri bertindak kasar terhadap kaum angkatan tua, sekarang keadaannya sudah mendekati tercerai berait dan dikucilkan para pendukunya, kenapa kesempatan ini tidak kami gunakan untuk menumpasnya berpikir demikian Ong It Beng lantas berteriak, wahai para kawan, orang Si Ma O ini cuma lahirnya saja kelihatan alim, padahal batinnya kotor dan keji, biarpun kita pernah sehidup semati dengan dia, tapi melihat kelakuannya yang sewenang dua ini, betapapun kita tidak dapat tinggal diam, Ong It Beng juga lantas melolos pedang dan berseru, Tia To Aso, biarlah kami akan membalaskan sakit hatimu, seret, kontan ia menusuk iga kiri Ma Okao, Ho An Hun, si mayat hidup telah berdiri di sudut kapal sana, sorot matanya menampilkan rasa senang, Tia Ki dan Po A Kiam juga saling pandang sekejap dan tersenyum puas, selagi cociusin Kiam Ting Ih hendak melompat maju, mendadak ia dicegah Lin Ki Ching serta dibisikinya, alangkah senangnya duduk tenang menyaksikan pertarungan antara dua hari mau, jika men gagah-gagahan tentu akan rugi sendiri, Ting Ih melengak, tapi akhirnya dia duduk kembali, dalam pada itu Ma Oka sempat menghindari serangan Ong It Beng, bentaknya, It Beng, apakah Hengka sudah gila Ong It Beng mendengus, sekaligus ia menyerang lagi tiga kali, dia memainkan pedannya dengan tangan Yan Ge tersisa, bagian yang diserang selalu tempat yang mematikan, sungguh lihai sekali, muka Ma Oka tampak kelam, jelas tidak kepalang rasa gusarnya, tapi rupanya dia juga menguaktirkan sesuatu, maka dia tidak ingin bertempur dengan Ong It Beng, cepat ia mengelak lagi ke samping sambil berseru, ayo maju waktu serangan Ong It Beng dilancarkan lagi, sekonyong dua empat jalur cahaya terang menyambar tiba dengan membawa suara mendesing, menyusul terdengarlah senjata beradu dan menimbulkan suara nyaring, lalu Ong It Beng melompat mundur sambil melepaskan pedangnya. Tertampak empat orang berjubah biru dan bersepatu hitam dengan pedang terhunus berbaris menghadang di depan Ong It Beng, baik maju maupun mundur, semuanya sudah terjaga oleh pedang keempat orang berjubah biru itu. Hati Ong It Beng terkesiap, pikirnya, orang si Ma O sungguh licin sekali, rupanya lebih dulu dia sudah menyembunyikan anak buahnya di sini, belum habis pikirnya, terdengar Ma O kau berseru dengan lantang, Ong Loto A, dalam hal apa aku kurang baik padamu, hendaknya kau jelaskan di depan orang banyak supaya segalanya menjadi terang dengan sendirinya. Kedua Ong bersaudara tidak berani menceritakan kejadian mereka dibikin malu oleh Ma O Bun Ki di seoh tempoh hari. Maka Ong It Beng menjawab-menjawab dengan suara bengis, kau ingkar janji dan tidak tahu malu, diam-diam membuka piau kok gelap untuk merampok kawan sendiri, diam-diam membunuh dia atau aku, perbuatanmu yang kejam dan kotor ini tidak dapat dibenarkan oleh siapapun, kami bersaudara hanya ingin menegakkan keadilan bagi sesama saudara dunia persilatan, tidak perlu bicara tentang persengketaan pribadi segala. Ucapannya cukup menarik simpati hadirin yang belum tinggal pergi, banyak yang terpengaruh dan serentak berbangkit dengan senjata siap di tangan, keruan para perempuan penghibur yang semula bergembira itu menjadi panik. Ma O Kau menjadi murka, ia memberi tanda dan membentak, serang begitu aba-aba diberikan, serentak keempat jago pedang berseragam biru bergerak, empat pedang menusuk sekaligus. Hektometer, kaum keroco juga berani pamer di depanku jengek ongit peng, berbareng pedangnya berputar, cahaya pedang kemi lawan, serentak keempat pedang lawan tertahan, menyusul pedangnya melingkar, cepat ia balas menyerang. Keempat jago pedang berseragam biru juga bukan jago rendahan, mereka sudah terlatih dan dapat bekerja sama dengan rapat. Setelah menghindarkan serangan lawan, secepat kilat mereka melancarkan 12 kali serangan lagi, semuanya mengincar tempat maut di tubuh ongit peng. Namun ongit peng dapat mematahkan setiap serangan lawan, pengalaman tempurnya sangat luas, betapa keempat jago pedang seragam biru mencecarnya tetap tidak mampu membobol garis pertahanannya, sebaliknya terkadang ongit peng melancarkan serangan balasan pula. Dengan begitu kedua pihak menjadi saling bertahan dan sukar merobohkan lawan. Melihat itu, diam-diam Maokau gelisah, ia pikir jika pertempuran berlangsung lebih lama lagi, bisa jadi keempat jago pedang yang digemblengnya sekian tahun akan musnah pula secara sia-sia. Apalagi bila mengingat keempat jago pedang lain yang ikut pergi bersama Tia Hong kemarin, saat ini ternyata belum kelihatan pulang. Pelahan Maokau bergeser ke samping Ho An Hun, dengan suara mendesisya tanya, kemarin waktu membunuh Tia Hong, apakah kau lihat keempat jago pedang baju biru Ho An Hun mengangguk dengan kaku, lihat, dan kemana mereka tanya pula Maokau. Sudah mati, jawab Ho An Hun dengan tetap dingin. Maokau melengat, desisnya, kira bagaimana matinya tentu saja terbunuh, masakah mereka mati sakit jawab Ho An Hun ketus. Dengan menggerget Maokau menegas, siapa yang membunuh mereka belum lagi Ho An Hun menjawab, terdengar suara dering nyaring di haluan kapal, waktu menoleh, terlihat dua pedang mencelat ke udara dan jatuh ke dalam danau. Dua orang berseragam biru cepat melompat mundur dengan bertangan kosong tanpa senjata. Ongit Peng terus membayangi mereka sambil membentak, kena sinar pedang terpencar menjadi dua jalur dan menyambar tenggorokan kedua lawan secepat kilat. Meski kepandaian jago pedang berseragam biru itu tidak lemah, tapi serangan Ongit Peng sungguh cepat dan ganas sehingga membuat mereka rada kerepotan. Kering-kering, sedapatnya mereka berusaha menangkis. Walaupun tenggorokan mereka terhindar dari tembusan pedang lawan, tidak urung pundak mereka tersayat hingga mengucurkan darah. Kedua jago berbaju biru yang lain bermaksud menolong kawannya, tapi mereka pun tergetar mundur oleh pedang Ongit Peng yang berputar balik, tangan mereka kesemutan sehingga hampir saja tidak mampu mengangkat pedangnya lagi. Sendirian Ongit Peng mengalahkan empat jago pedang andalan maokau, dia sangat bangga, dengan pedang melintang di dada ia menatap maokau dengan tajam, dengusnya, siapa lagi jago yang akan kau tampilkan ngemerdep sinar mata maokau, sekilas pandang dilihatnya sebagian besar hadirin sama melotot padanya. Sedangkan kedua kakek Kiaki dan Po Akyam tetap duduk santai di tempatnya, sikapnya dingin dan tak acuh seperti tidak berminat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Juga Pek Poh Wih Lo Alim Kicing dan Cho Jiusin Kiam Tingih, keduanya juga bersikap ta'ajuh. Pikiran maokau bekerja cepat, segera ia berkata pula, Ong Loto A, hendaknya kau ingat pertemuan ini kuadakan demi menghadapi keturunan orang Sisyu. Apa yang terjadi dahulu kalian bersaudara juga punya andil, buat apa sekarang kita malah bertengkar sendiri dan melupakan urusan yang lebih penting perbuatanmu yang kejam dan rencanamu yang keji terhadap kawan sendiri, apakah semua itu juga demi menghadapi keturunan orang Sisyu Jengek Ong Iteng? Mendadak maokau berputar tubuh dan berseru terhadap hadirin, apakah saudara-saudara tahu bahwa keturunan orang Sisyu itu bukan lain daripada orang yang menamakan dirinya Kim Kiam Hiap yang akhir-akhir ini telah menggemparkan dunia Kang Ou itu? Keterangan ini membuat kaget semua orang, bahkan ada yang bersuara terkejut. Matelumlah, meski munculnya Kim Kiam Hiap belum lama, tapi tindak tanduknya sudah menjadi bahan cerita dunia Kang Ou. Berbareng itu di dunia Kang Ou juga muncul berbagai cerita misterius yang lain yang menyangkut kelihayan Kim Kiam Hiap, dengan sendirinya juga ada berita yang menjelekan namanya dan mengatakan perbuatannya terlalu kejam. Bila mana berita yang tersiar itu benar, maka hal itu tidak ada ubahnya seperti Siyu Tok kedua telah lahir kembali di Kang Ou. Peristiwa Siyu Sian Sing masa lampau masih teringat baik oleh sebagian besar hadirin, maka keterangan maokau telah membuat mereka tertegun. Betapa tajam pandangan maokau, melihat hadirin sudah terpengaruh oleh keterangannya, diam-diam ia bergirang, cepat ia menyambung, hari ini aku telah menanggung salah paham kawan sendiri, kematian bagiku tidaklah menjadi soal, namun bila persatuan kita selama ini akan pecah begitu saja, sungguh aku sangat menyesal. Ia lantas terbatuk dua, ia tahu para pengikutnya telah mulai tidak percaya lagi padanya, maka sedapatnya dia mengulur waktu untuk menunggu terjadinya sesuatu keajaiban di samping berusaha membujuk lagi hadirin agar mau berpikir lebih panjang lagi. Bicara sampai di sini, mendadak ia menghela nafas panjang dan tidak meneruskan. Mendadak Lim-Lin berbangkit, teriaknya pula sambil menuding maokau, dahulu kau jebak siutok dengan muslihatmu yang keji, lebih dulu kau bikin cacat kedua kakinya. Ditimbang dari semua itu, hanya engkau biang keladinya, jika mau menuntut balas, yang akan dicari putera siutok jelas cuma kau saja, lalu ia berpaling ke arah hadirin, serunya pula dengan menangis, jangan lagi kalian mau percaya kepada ocehannya, kasih santiahong, setelah bekerja mati dua anbaginya, akhirnya malah menjadi korban keganasan maokau sendiri, belum habis ucapannya mendadak sebelah tangan maokau menghantam, pukulan dasyat membuat Lim-Lin yang hamil itu tidak tahan lagi, ia jatuh terjungkal dan pingsan. Serentak ongit peng berteriak, lihatlah kawan-kawan, nasintia toako suami istri adalah contoh bagi kita. Jika sekarang tidak kita binasakan bangsa si maokau yang tak berferbudi ini, kelak kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti tiato aku berdua, seret, segera ia mendahului menusuk maokau dengan pedangnya. Ongit Beng tahu betapa tinggi kepandayan maokau, ia tahu kalau satu lawan satu seng kakak pasti bukan tandingannya, maka cepat ia pun melolos pedang dan menubruk maju, seret, kontan ia pun menabas pinggang maokau. Sebagai sahabat lama, maokau juga tahu paduan pedang kedua ong bersaudara tidak boleh dipandang enteng. Cepat ia meraba pinggang, sekali berputar segera angin menderu, seutas cambuk panjang melayang ke udara, kontan pedang ongit peng tertangkis ke samping, menyusul cambuk menyambar ke bawah menggulung pedang ongit Beng. Dengan sendirinya ongit peng tidak menunggu sampai pedang terlibat oleh cambuk musuh, cepat ia menarik kembali pedangnya dan melompat mundur berdiri sejajar dengan ongit peng. Begitu kedua orang bergabung, tanpa ayah lagi mereka menubruk maju pula, kedua pedang lantas menyerang lagi, yang seorang menusuk dari kanan, yang lain menabas dari kiri. Serangan gabungan ini tentu saja jauh lebih kuat daripada tadi, tanpa terasa semua orang sama bersorak memuji. Terkesiap juga maokau melihat kedua ong bersaudara dapat melancarkan ilmu pedang liang gikiam hoat, segera ia putar cambuknya dengan lebih gencar, di tengah bayangan cambuk timbul juga semacam daya isap yang kencang sehingga membuat kedua pedang lawan saling bentur. Kedua ong bersaudara kaget, cepat mereka menarik kembali pedangnya, sekali berputar pedang mereka menusuk lagi ke depan. Setelah daya isap cambuknya tidak mampu melepaskan pedang dari pegangan lawan, tahulah maoka sukar untuk mengalahkannya. Dia cukup licik, ia tahu semua orang hanya menonton saja di samping, sebab mereka masih juri terhadap wibawanya, tapi bila dia memperlihatkan sedikit kelemahan, serem tak orang-orang itu pasti akan maju mengerubutnya. Maka sedapatnya ia berlagak tenang dan sengaja mengejek, huh, liang gikiam hoat ternyata cuma begini saja. Ayolah coba lagi segera ongit pengbalas membentak, orang si mau jangan berlagak pilon, jika kau tahu diri, lekas serahkan nyawamu saja serangan mereka tambah gencar, sama sekali mao kau tidak bisa lebih unggul. Menyaksikan keadaan demikian, hadirin kasak kusuk lagi, ada yang menyatakan kagumnya terhadap kelihayan hosyok siang kiam, ada yang meragukan ketahanan mao kau. Malahan ada yang mengusulkan membantu kedua ong bersaudara untuk membereskan mao kau dan mengangkat pemimpin persekutuan yang baru. Tidak jauh dari deretan perahu sana, di bawah pohon yang rindang berdiri seorang nona jelita, dengan alis berkerut dia mengikuti pertarungan mao kau dan kedua ong bersaudara. Pembicaraan tadi dan kasak kusuk para penonton juga dapat didengarnya dengan jelas, setiap kata orang serasa semilu menusuk hulu hatinya. Dengan muka pucat dan bibir gemetar ia bergumam pelahan, Oh, ayah! Benarkah engkau orang kejam begitu? Jadi akibat pengkhianatan pengikutmu ini adalah hasil kerjamu sendiri? Oh, Tuhan, apa yang harus kulakukan dia, maobun ki, hampir tidak diperhatikan oleh hadirin yang asik mengikuti pertarungan sengit itu. Nona itu berdiri bingung di balik pohon dan tidak tahu bagaimana baiknya. Dengan sendirinya tak dilihatnya di bawah pohon di seberang danau sana juga berdiri seorang pemuda cakap berbaju hijau. Dia juga sedang mengikuti pertarungan mao kau melawan kedua ong bersaudara, begitu tajam sorot matanya dan merasa pasti nasib mao kau ditakdirkan akan berakhir. Sekonyong dua terjadi kegaduhan, air muka anak muda itu bercahaya, sebab dilihatnya Chou Jiu Xin Kiam Ting Ih telah bertindak dan ikut terjun di dalam arna pertempuran, dia berdiri di pihak kedua ong bersaudara dan mengerubuti mao kau. Dengan demikian kekuatan mao kau lantas tertampak terdesak di bawah angin, meski anak buahnya bermaksud ikut maju membantu, tapi melihat Lin Kiching dan lain-lain juga siap tempur, maka tidak ada yang berani bergerak. Tiga jalur sinar tajam di haluan kapal berputar lincah bagaikan agak hidup melingkari bayangan cambuk, setiap jurus serangan ketiga orang selalu mengincar tempat maut, serangan kedua ong bersaudara dan Ting Ih sudah tidak kenal ampun lagi terhadap orang yang tadi masih dipandangnya sebagai saudara tua. Mao kau juga pantang menyerah, semula dia berusaha mengulur waktu untuk menunggu munculnya bala bantuan, tapi keajaiban yang ditunggu tidak kunjung tiba, sebaliknya malah menimbulkan antipati hadirin yang lain sehingga Ting Ih ikut mengeroyoknya, keruan ia gugup dan juga murka sehingga bertempur dengan mati-matian. Semula Ting Ih bertiga melengak melihat mao kau menyerang dengan nekat, tapi segera mereka tahu serangan kalap ini pun merupakan keputus asaan lawan. Hal ini dapat dirasakan dari serangan cambuk mao kau, tampaknya gencar, namun lemah. Sebagai jago pedang kawakan, dengan segera mereka mengetahui apa yang terjadi. Mereka saling pandang sekejap dengan tertawa. Teriak Ting Ih, orang si mao, menyerah saja sebelum kepalamu berpisah dengan tubuhmu akan tetapi mao kau merauh murka, cambuk menyambar lagi terlebih cepat. Namun seperti sudah diduga Ting Ih bertiga, kekuatan mao kau memang sudah surut ibaratnya pelita kehabisan minyak. Begitu cambuk kebentur ketiga pedang, kontan tertekan dan sukat berputar lagi. Pada detik yang gawat bagi mao kau itu, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, selarik sinar merah berkilau menyambar datang secepat kilat. Cho Chiu Sin Kiam mendengus, mendadak pedang yang menusuk mao kau itu berputar ke atas memapak datangnya cahaya merah. Begitu kedua pedang beradu, seketika pedang Ting Ih merasa terhisap oleh semacam tenaga yang maha kuat sehingga tidak sanggup bertahan. Keruan kejutnya tak terkatakan. Lepas terdengar lagi bentakan orang. Di tengah gemerdiapnya bayangan yang memenuhi angkasa, benarlah pedang Ting Ih lantas terlepas dari cekalan, cepat ia melompat mundur dan berdiri melongo. Segera sesosok bayangan orang berkelebat, tahu-tahu mau bunki sudah berdiri di sisi mao kau dengan pedang merah terhunus. Air mukanya tampak dingin, entah pedih, entah gusar. Sekali tangan bunki terayun ke atas, seketika pedang Ting Ih yang melengket pada pedang merahnya mencelat ke udara dan jatuh jauh di tepi danau sana. Kekuatan yang jarang terlihat dan pak pernah terdengar ini sungguh sangat menggemparkan para penonton, muka hosok siang kiam juga pucat, maklum, sebelum ini mereka memang sudah pernah merasakan betapa lihainya daya isap pedang merah mao bunki itu. Baru saja gerak tubuh mao kau berdiri tegak kembali, cambuk lantas berputar pula, tar, tahu dua leher ongit beng yang lagi terkesima itu terlilit. Pergi bentak mao kau sambil menyendalkan cambuknya. Sama sekali ongit beng tidak sempat menjerit dan tahu-tahu napasnya putus, tubuhnya yang jangkung juga ikut terangkat oleh ayunan cambuk dan terlempar ke dalam danau. Bergemuruhlah sorak puji orang banyak, beberapa tukang perau dan nona penghibur yang menyaksikan kejadian itu menjadi ketakutan dan lari terbirit-birit tanpa menghiraukan perau dan harta milik mereka lagi. Alis bunki bekernyit, belum lagi dia sempat bersuara, cambuk mao kau kembali beraksi lagi, langsung mengarah leher ongit teng. Rupanya begitu melihat pedang merah mao bunki, seketika rontoklah nyali kedua ong bersaudara, makanya ongit beng semudah itu diserang oleh mao kau. Sekarang ongit peng juga ketakutan, namun dia berusaha melawan sekuatnya, mendadak pedang dilemparkan ke dada mao kau, ia sendiri melompat ke samping dan terjun ke dalam danau untuk menyelamatkan diri. Dalam keadaan murka mao kau tidak peduli lagi bagaimana penilaian hadirin yang lain kepadanya, mendadak ia membalik tubuh dan melototi ting ih. Sorot matanya yang dingin rajang membuat ting ih ngeri. Pelahan ting ih menyurut mundur ke samping pepohui hoa. Hektometer, apa yang akan kalian katakan lagi sekarang jengek mao kau? Ai, mao to aku, cepatulin kicing berseru, apa yang terjadi ini kan tidak ada sangkut prautnya denganku, mengapa aku pun kau tegur? Kalau adik bun ki tidak segera turun tangan, tentu aku pun akan membantu mao to aku, mao kau mendengus dan pelahan menggeser maju lagi dengan penuh nafsu membunuh. Airmu kalim kicing tampak pucat. Mendadak tangannya membalik, pergelangan tangan ting ih di cengkeramnya sambil berteriak, mao to aku, ku serahkan dia kepadamu dan aku pun mohon diri saja. Terima kasih.